Iran mengklaim berhasil memaksa kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat untuk muncul ke permukaan di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan oleh Panglima Angkatan Laut Iran, Shahram Irani pada kamis lalu. Irani mengatakan kapal selam berkemampuan nuklir USS Florida melintas dan mendekati keperairan Iran dalam kondisi sangat hening. Namun pergerakan kapal selam itu bisa terdeteksi. Kapal selam Iran kemudian mencegat dan memaksanya muncul ke permukaan, kemudian menyeberangi Selat. Irani menegaskan negaranya akan membahas masalah ini dengan otoritas internasional. Namun kabar ini langsung dibantah oleh armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Unit yang berbasis di Bahrain itu menegaskan tuduhan itu sangat salah. Ini bukan insiden laut pertama kapal perang Amerika dan Iran. Angkatan Laut Amerika pada Juni 2022 menyatakan tiga kapal perang Iran berinteraksi secara tidak aman dan tidak profesional saat beberapa armadanya melintasi Selat tersebut. Amerika pun berulang kali menuduh pasukan Kops Garda Revolusi Islam Iran menyambutase lalu lintas maritim di perairan Teluk. Angkatan Laut Amerika pekan lalu mengatakan kapal selam bertenaga nuklir dengan peluru kendali USS Florida beroperasi di Timur Tengah untuk mendukung armada kelima Amerika yang berbasis di Bahrain. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat adalah salah satu konflik yang paling kompleks dan berkelanjutan di dunia saat ini. Meskipun ada beberapa insiden terkenal seperti kudeta 1953 dan krisis Sandra pada tahun 1979, konflik ini mencakup berbagai isu seperti program nuklir Iran, dukungan Iran terhadap gerakan-gerakan militan di Timur Tengah, dan hubungan diplomatik yang tegang. Isu utama yang memicu konflik ini adalah program nuklir Iran. Amerika Serikat dan beberapa negara lain percaya Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu, pemerintah Iran membantah klaim tersebut. Teheran mengatakan program nuklir mereka hanya untuk tujuan damai. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya atas program nuklir Iran menjadi salah satu pemicu ketegangan antara kedua negara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.